Putusan Majelis Hakim memberikan pertimbangan keadaan meringankan kepada Rachel V-nya jadi perbincangan hebat. Ini sebenarnya mirip saat Majelis Hakim memberikan fonis kepada Rizik Shihab terkait kasus kerumunan di Petamburan bulan Mei lalu. Bila Rachel diberi pertimbangan keadaan meringankan karena berlaku sopan, Rizik diberi itu karena pengetahuan agamanya dibutuhkan. Apa sih yang dimaksud pertimbangan keadaan meringankan? Apa ada juga yang memberatkan? Apakah bisa berlaku sopan dapat meringankan fonis seseorang? Dalam setiap putusan Hakim, salah satu hal yang harus termuat adalah keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sesuai dengan pasal 197 KUHAP. Sedangkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Keadaan yang meringankan atau memberatkan ini merupakan sifat, situasi, atau suasana terkait dengan tindak pidana yang berada di luar tindak pidana itu sendiri. Dia menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidana atau bahaya pelaku. Ini mempengaruhi ukuran berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Misalnya adalah ini, putusan Hakim untuk Anas Urbaningrum, ex-ketua umum Partai Demokrat yang terbukti korup. Majelis Hakim memberikan keadaan memberatkan dengan pertimbangan, Terdakwa sebagai anggota DPR RI telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi, dan ketua umum Partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih, bebas dari KKN. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang. Dan terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari KKN. Atau ini, putusan pengadilan negeri Jakarta Timur untuk Rizik Syihab di kasus kerumunan. Ada dua aspek yang dipertimbangkan Majelis Hakim memperingan hukuman Rizik, yakni memiliki tanggungan keluarga. Selain itu, pengetahuan agama Habib Rizik juga menjadi hal meringankan. Artinya, Rachel bukan satu-satunya terdakwa yang diberi pertimbangan seperti itu. Melalui penelusuran Direktori Putusan Mahkamah Agung, kami menemukan lebih dari 60 ribu entry memuat berlaku sopan dalam pertimbangan keadaan meringankan. Sebagai contoh, putusan pengadilan negeri Bogor dalam perkara terdakwa Dayeng Sanusi Tamengeh. Ia terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Salah satu yang termuat dalam keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa bersikap sopan. Hal ini sama juga tercantum dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat tentang kasus korupsi Saiful Bahri. Pertimbangan keadaan meringankan salah satunya atas dasar sikap terdakwa yang bersikap sopan di persidangan. Ini menunjukkan bahwa Rachel V-nya bukan satu-satunya terdakwa yang mendapatkan pertimbangan keadaan meringankan atas dasar kesopanan. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum jelas mengatur keadaan apa yang bisa memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Terima kasih. Terima kasih.